Intro Sampai hari ini saya melihat masih banyak orang yang memiliki mindset yang merugikan dirinya sendiri. Mindset itu adalah kalau aku lahir dari keluarga miskin, maka selamanya aku akan miskin. Kalau aku lahir dari orang tua yang berpendidikan tidak tinggi, maka pendidikanku pun tetap akan rendah. Kalau aku memiliki fisik yang tidak sempurna, maka hidupku berakhir. Tapi hari ini saya hendak mengingatkan bahwa mindset seperti itu tidak benar. Siapapun memiliki kesempatan untuk mencapai sukses. Saya akan undang orang-orang yang memulai karirnya dari bawah, orang-orang yang kehidupannya dulu sulit, tapi sekarang mereka sudah berhasil. Kita mulai dengan Pak Haryanto. Pak Haryanto, apa kabar? Baik, Om. Kalau orang segaga ini dengan baret seperti ini, Anda tentara bukan? Siap. Wish, kalau gitu saya harus ini. Artinya, dulu tentara. Tentara. Sekarang, pengusaha. Oh, pendawirawan yang pengusaha. Oke, silakan duduk. Kalau Anda aslinya dari mana? Dari Kudus, Om. Kudus, Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Asli? Asli. Pekerjaan orang tua dulu apa ya, kalau boleh tahu? Buru, Om. Jualan di pasar, jualan daging, Om. Ini ayah berarti ya? Ibu. Oh, ibu? Ibu. Apa yang dikerjakan ibu? Kita belanja dari daging as, dijual ke pasar, gitu. Jadi cari untung. Kalau ayah? Ayah, ayah itu buru kasaran, Om. Ya, ayah itu dulu kerjanya mocok-mocok. Kalau ada orang ngasih kerjaan, seperti bersihin tulang-tulang gitu, Om. Tulang-tulang kebu, bulang gitu. Kalau ada yang ajak, baru kerja. Kalau enggak, ya nganggur di rumah. Oh. Apa bisa disimpulkan, berarti kehidupan Anda dulu sulit secara ekonomi? Sangat sulit, Om. Oh, bukan sulit, tapi sangat sulit. Sangat sulit. Anda berapa bersaudara? Sembilan. Kalau pendidikan Anda, dulu apa? Saya sekolah teknik, teknik, cukup ST ya. ST ya, sekolah teknik. Stalap dengan SMP. Ini buat teman-teman yang usianya masih muda, enggak ngerti ini. ST. ST itu setingkat SMP ya? SMP, Om. Kalau dulu ada SKP ya? SKP itu sekolah Kepandian Putri, sekolah teknik, baru SMP. SMP itu umum. Oke. ST aja? ST, Om. Enggak sampai STM naikkan? STM saya tidak lulus karena enggak punya uang untuk biaya sekolah. Bukan karena enggak pintar ya? Ya, pintar. Kawan-kawan tiga tahun. Selesai saya setahun lulusnya. Tapi enggak ada ijazahnya. Karena enggak selesai. Dengan kondisi seperti itu, sekarang pekerjaan Anda apa? Saya pimpinan perusahaan PO Haryanto. Bis Haryanto. Perusahaan otobis? Haryanto. Haryanto. Dan itu ada namanya di jaket Anda ini? Haryanto. Berarti Anda bukan bekerja di situ, tapi Anda yang punya? Siap, Om. Berapa banyak tuh armadanya? Insya Allah ada 250-an. Tapi ini anak STM enggak lulus itu ya? Iya. Punya bus 250 sekarang. Jadi kesimpulannya, jangan lulus STM supaya bisa jadi pengusaha sukses gitu? Enggak gitu. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Anda bilang, oh begitu ya begitu. Eh bukan, bukan, bukan. Ya, gitu ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, ikuti dulu tayangan berikut ini. Perusahaan otobis Haryanto atau PO Haryanto, transportasi darat antar provinsi di Pulau Jawa dan Madura sudah banyak dikenal di masyarakat. Perusahaan bus yang diambil dari nama pemilik bus yaitu Haryanto ini mulai dirintis sejak tahun 2002. Sebelum terjun ke dalam usaha transportasi bus, Haryanto adalah seorang anggota TNI Angkatan Darat Tanggerang. Memiliki mimpi besar untuk terus membawa hidup keluarganya menjadi lebih baik. Dirinya pun bekerja ekstra untuk mewujudkannya. Sepulang dinas pria kelahiran Kudus 17 Desember 1959 ini menyempatkan diri untuk menjadi supir angkutan kota hingga larut malam. Tidak berhenti di situ saja, dirinya menabung dan mengembangkan kompetensi dirinya dengan membeli angkut secara kredit. Perlahan tapi pasti, dirinya terus meningkatkan jumlah angkut yang mencapai ratusan unit sebelum dirinya memutuskan untuk berpindah usaha menjadi usaha transportasi bus pada tahun 2002. Yang awalnya hanya memiliki lima bus, kiri jasa angkutan penumpang darat dan pariwisata yang berasal dari Kudus Jawa Tengah ini sudah memiliki lebih dari 250 bus dan mempekerjakan lebih dari 1.200 karyawan. Kalau saya pribadi memang dari kecil di asuh Pak Haji Haryanto, sekolah ikan sama Bapak dipondokkan. Dari awal sebelum ada bus, saya sudah ikut Pak Haji Haryanto dan sampai sekarang, Alhamdulillah selama ikut Pak Haryanto, Pak Haryanto ini sebagai sosok seorang pimpinan, juga menjadi orang tua yang bisa menjadi panutan dalam kehidupan dohir maupun batin. Seorang motivator, seorang pimpinan yang mungkin tidak bisa atau tidak ada ditemukan sosok orang tua seperti Pak Haryanto juga. Tidaknya terus meningkatkan armada dan jumlah karyawannya. Pelayanan PO Haryanto pun diakui kualitasnya saat meraih penghargaan dari Kementerian Perhubungan RI untuk kategori bus AKAP non-ekonomi pada tahun 2019. Kesuksesan yang diraih Haryanto tak lepas dari komitmennya untuk menjadikan usahanya sebagai ladang ibadah. Sampai saat ini Haryanto kerap menyantuni lebih dari 5.000 anak yatim piatu. Haryanto juga berkomitmen untuk terus mendirikan masjid. Biasanya kalau di desa, di kampung, di daerah-daerah, kalau lahir dari keluarga miskin, apalagi sangat miskin, berarti anak-anak ikut membantu mencari nafkah begitu ya? Kalau Anda? Ya, saya waktu kecil jualan es, es keliling, dan saya waktu kecil juga saya untuk ngarit ya, nyari rumput, kita jual, kita jual buat makan. Dan yang waktu kecil juga saya pernah jadi cleaning service ya, pembersih hotel. Ini umur-umur berapa itu ya? Ya, waktu itu SD, saya SD sambil bekerja. SD udah cari? SD sambil bekerja, karena saking nggak pun hanya orang tua. Terus, dulu masuk SD, itu atas keinginan atau pilihan orang tua? Ya, saya dulu cita-cita saya memang pengen jadi abrium. Oh, masuk tentara? Ya. Oke, terus? Masuk SD lah saya di situ. Oke, jadi waktu, ini kan nggak punya ijazah SMA atau SDM kan? Terus, kerja apa sesudah itu? Ya, saya waktu itu pernah jadi kuli bangunan ya. Oh, nambah lagi nih kuli bangunan? Ya, jadi kuli bangunan, saya waktu itu masih ingat gaji saya itu 400 rupiah ya. Itu saya makannya cuma yang 200 saya buat makan, dapat nasi, nasi kucing ya, nasi seperti itu teman-teman itu. Hanya ikannya sama, ada ikan seperti udang satu sama tahu gitu. Minum saya pakai sumur pompa, um. Sumur pompa itu, dulu kan pakai dragon ya. Itu yang diminum? Iya, minumnya pakai, gelasnya pakai topi. Kalau di tempat terip matahari. Kok masih hidup ya hari ini? Ya, Alhamdulillah. Itu kan mentah, air mentah. Apalagi dipadain topi. Ya, karena kita turus saja yang adanya itu. Jadi sedemikian susahnya. Ya, Alhamdulillah. Anda tadi bilang kan masuk tentara ya. Iya. Posisi atau pangkat Anda pertama masuk tentara apa ya? Oh, pangkat saya paling gagal. Apa itu? Pelatulillah dua. Yang merah itu loh. Es balok. Paling gagal, iya. Itu paling gagal, paling takutin orang. Soalnya nggak bisa dialog kalau gitu biasanya. Tugas Anda apa ya, selama di tentara? Tugas saya pengemudi. Pengemudi kendaraan apa itu? Ya, saya dulu membawa rewo, membawa panser, membawa meriem ya. Oh, panser di belakangnya. Atau Anda yang membawa? Meriem. Ya, membawa meriem. Setirnya setir kiri dulu tuh. Itu berapa lama jadi tentara ya? Saya 20 tahun ya. Pensiun, pornawirawan. Ngajukan pornawirawan. Alhamdulillah disetujui saat itu baru kita banting setir. Tunggu. Ini kan setelah itu Anda menikah ya? Iya. Kehidupan Anda dengan istri bagaimana? Dengan kondisi ekonomi waktu itu? Nah, disitulah. Saya mau gak mau harus berpikir ke depan. Bagaimana cara kita harus bisa menghidupin keluarga. Ini dari batalion jam 2, selesai apel. Saya istriat sebentar. Saya nyari sampingan. Sebagai? Sampingan angkot. Iya, sampai malam. Untuk nyari tambahan? Tambahan. Karena waktu itu tentara gajinya masih 18 ribu ya. Tahun 18. Berapa lama Anda hidup seperti itu? Lama, cukup lama om. Udah punya rumah lho? Belum, saya masih ngontrak. Baik. Tentu kita semua penasaran nih. Ya. STM gak lulus. Masuk tentara pangkatnya keren banget tadi. Gaji 18 ribu. Nyambi jadi supir angkot. Masih tinggal dikontrakan. Udah menikah. Tapi sekarang jadi pengusaha PO Haryanto dengan armada 250 bus. Nah, ini keajaiban. Apa yang terjadi? Kita rehat sejenak. Ikuti terus KKND. Saya punya anak satu, saya Bo Yung. Ini dari Kudus ke mana ini? Ke Tangerang. Terus? Ke Bo Yung. Gak ada tempat ini, saya akhirnya ngontrak. Yang tak kontrak itu dulu malah bekas kandang ayam. Pak Haryanto, saya iseng-iseng aja. Saya googling gitu. Saya ketik 10 besar perusahaan otobis di Indonesia. Ternyata PO Haryanto masuk 10 besar. Nah, sekarang ceritakan bagaimana sampai kemudian Anda bisa jadi pengusaha bus. Ini kan purnawirawan tentara. Hidupnya ya, maaf ya, bukan tentaranya. Tapi keadaan ekonomi sulit. Tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih ya. Sekarang ini kita lihat Anda jadi pengusaha sukses. Dari mana asal mulanya dulu? Jadi gini Om. Saya prajurit 2, saya nyopir. Prajurit 1, saya nikah dengan istri. Disitulah saya memboyong anak saya. Setelah saya punya anak 1, saya boyong. 2, saya boyong saya harus bisa memberikan kehidupan yang terbaik. Maaf, ini dari Kudus ke mana ini? Ke Tangerang. Oh, Tangerang. Ya, ke Bo Yung. Disitulah. Gak ada tempat ini, saya akhirnya ngontrak. Yang tak ngontrak itu dulu malah bekas kandang ayam. Tuh. Malah 1 petak, saya kontrak. Hanya pas, saya punya harta, satu-satunya harta itu dulu jam dinding. Jam dinding itu saya lihat waktu. Nah, disitulah saya, akhirnya saya harus mengatur waktu mungkin ya. Saya pulang dinas, saya bekerja nyopir. Saya dapat uang Rp10.000, saya kumpulin. Masukin kota, masukin kota, tiap kumpulin. Akhirnya, saya bisa terkumpul, kurang lebih itu saya ada uang Rp750.000. Saya beliin angkot, kredit. Disitulah mulai berkembang. Lunas, saya beli lagi, hutang lagi. Akhirnya berkembang, berkembang, berkembang. Saya sampai punya angkot itu, kalau nggak salah hampir ratusan. Ini dimulai dari angkot ya? Iya. Terus? Mulai kita, akhirnya usaha saya melihat propek angkota-angkota ini ke depan akan sulit karena adanya gojek. Disitu saya berpikir ke depan. Ini kalau nggak tak banting setir, saya akan berhenti usaha saya. Disitulah angkot sebelum, nanti kita jualin semua. Jualin semua, kita nekat. Kita main bis. Jadi saya beli bis itu lima. Lima itu utangan. Ya, disitu jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Akhirnya, 2004, saya bangun lagi membuat bis yang eksekutif. 2007, 2007 terjadi gejolak BPM naik, kolab. Oh, jatuh lagi nih? Kolab jatuh lagi. Tapi, kita nggak semudah itu kita menyerah. Alhamdulillah, selesai itu kita bisa bangkit, bisa bangkit. Sampai sekarang, kita punya SPBO, punya rumah makan ada tiga. Yang kemarin saya bangun di Solo juga. Alhamdulillah, disitu ternyata rumah makan ini hasilnya bukan hanya rumah makan saja. Dari orang-orang toilet itu juga hasilnya lumayan. Hasil toilet itu bisa buat biar kecil karyawan itu. Termasuk saya itu yang masukin itu. Alhamdulillah, jadi disitulah. Kita jadi, kita jangan sampai kita ini takut, belum belajar, udah takut ombak. Kita harus semangat. Semangat kita. Ini kan tadi cerita sukses itu kan bukan seketika ya. Ada proses di mana ada jatuh, ada bangun, dan seterusnya. Ketika Anda jatuh, apa yang membuat Anda bisa bangkit kembali? Saya yakin, tidak ada orang yang sukses itu tanpa ada ujian dan cobaan. Maaf, dia ada di agama kita. Bahwa orang siapa, orang yang tawakal kepada aku, kata Allah, sesulit apapun aku urusannya. Itu yang membuat saya yakin dan yakin. Jangan takut ombak, teman-teman, sebelum kita berlayar. Nah, terakhir ini Pak Arianto. Sampaikan sesuatu untuk anak-anak di Indonesia, terutama anak muda nih. Yang sampai hari ini berpikir bahwa, kalau aku anaknya orang miskin, selamanya aku akan miskin, gak bisa sukses. Itu kan gak benar kan? Nah, tolong sampaikan sesuatu supaya mereka semangat. Ya, ini untuk adik-adik kita yang dilahirkan dari keluarga yang gak mampu, jangan putus asa. Kita tetap semangat dan bekerjalah sesuai dengan ahlinya. Jadi, jangan ragu dan jangan mudah putus asa. Kita dilahirkan dari keluarga yang gak mampu. Belum tentu kita gak mampu. Saya yakin, justru orang kalau gak mampu dari awalnya itu, malah suksesnya lebih gampang. Karena apa? Kita tekun, berbakti kepada kedua orang tua. Itu yang penting, jangan ditinggalkan. Tetap semangat, jangan ragu. Dan jangan patah menyerah untuk adik-adik kita yang dari lahir dari keluarga gak mampu. Yakin Anda akan berhasil nanti. Luar biasa. Terutama kita harus menghargai orang tua. Baik, terima kasih Pak Haryanto untuk inspirasinya. Luar biasa. Ya, itu tadi cerita tentang Pak Haryanto ya. Ini membuktikan bahwa siapapun berhak atas sukses. Jadi ini memberikan semangat kepada siapapun juga. Nah, teman-teman, Bapak-Ibu sekalian yang ada di studio. Siapa yang tahu kue mochi? Kue mochi tahu? Kue mochi tahu? Sudah pernah makan? Ya, Pak Haryanto. Enak? Enak. Nah, kita akan undang pengusaha kue mochi dengan latar belakang yang juga menarik untuk kita ikuti ceritanya. Pak Ujang Sukaria. Pak Ujang. Bawa contoh ya, apa kabar? Ini maksudnya kue mochi. Jadi benar, seperti ini yang dilihat dan dibayangkan. Enak? Silahkan duduk Pak Ujang. Pak Ujang ini benar jualan mochi? Bukan jualan, bikin. Oh, bikin juga? Iya, bikin juga. Bikin dan dijual? Dijual. Jadi bukan cuma dagang ya? Bukan. Tapi membuat? Memproduksi juga. Jadi punya pabriknya? Iya. Oke. Udah berapa lama ini? Dari 2006. Tapi katanya nih, sebelum bikin dan jualan mochi, dulu supir angkot? Betul. Bukan supir angkot, jadi kernet. Oh, mulai dari kernet dulu. Kernet, baru jadi supir angkot. Oh, jadi ini jenjang karir, saudara-saudara. Kernet, baru naik. Baru naik jadi supir. Jadi supir. Oke. Wah, ini berarti kita bisa simpulkan, kalau mau sukses harus jadi supir angkot ya? Baik Pak Ujang, berapa lama jadi supir angkot? Atau jadi kernet dulu baru supir angkot itu berapa lama? Kalau jadi kernet itu sekitar 3 tahunan, kalau jadi supir angkot sekitar 15 tahunan. 15 tahun? Iya. Itu karena memang pekerjaannya menguntungkan bagus atau karena nggak ada pilihan? Nggak ada pilihan karena terpaksa. Itu di daerah mana? Di daerah Bayangkara aja, Bayangkara Kota. Oh, suka bumi ini berarti ya? Iya, suka bumi. Terus katanya pernah jadi tukang bangunan, betul juga? Betul, sebelum jadi kernet itu kan serabutan, sebelum jadi kernet, jadi kernet jadi kuli bangunan gitu-gitu aja. Emang Pak Ujang pendidikannya apa? Cuman sampai SD, karena kan saudara saya 6. Sedangkan bapak saya itu supir ke Pelabuhan Ratu, supir oplet. Oh, jadi ini pekerjaan turunan ini ya? Mungkin. Dari oplet ke angkot. Oh, jadi itu pekerjaan ayah dulu ya? Iya, dulunya. Ibu bekerja? Kalau ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Nah, boleh saya simpulkan lagi, Pak, ini kehidupannya sulit juga? Sangat. Kok sangat semua ini ya? Saudara berapa? Saudara 5. 5? Saya paling besar, nomor 1. Baik. Jadi SD lulu. SD. Waduh, iya. Nah, tentu kita ingin tahu juga bagaimana ceritanya supir angkot lulusan SD bisa sukses jadi pengusaha mochi ya. Tapi kita rehat sejenak, ikuti terus KKND. Jadi peran-lahan mulai ngumpulin. Mulai ngumpulin gitu. Oke, peran-lahan. Setelah kumpul, tempatnya saya nggak punya. Kebetulan ada tanah kosong, di dalam gang sekali gitu. Saya bikin kayak kenang ayam gitu. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara KKND. Dan tamunya masih Pak Ujang Sukarya dari Sukabumi ya. Sukabumi asli. Pengusaha kue mochi. Nah, sekarang cerita. Bagaimana dari supir angkot, kok bisa jadi pengusaha mochi? Karena kan dulunya orang tua saya itu supir oplet. Kepunyaan Tionghoa itu. Bertetanggaan dengan yang punya pabrik mochi dulu. Yang suka bikin mochi, bukan pabrik ya. Suka bikin mochi. Orang tua saya itu. Jadi, tahunya saya dari orang tua saya yang suka main di tempat pembuatan mochi itu. Orang Tionghoa gitu. Terus? Terus, orang tua saya itu mengarahkan saya. Coba kamu membuat ini. Gini caranya, gini caranya. Terus, saya berpikir ya apa-apa ya. Yang harus dimulai usaha itu. Ternyata, yang berat juga harus ngemodalnya pertama itu. Oh, jadi nggak punya modal loh. Nggak punya modal memang. Jadi, supir angkot ya. Kebetulan ya, apa, dibantu istri saya. Terus, mertua. Mertua saya ngasih pinjam modal 100 ribu. 100 ribu. Untuk buka sembako. Saya itu pagi berangkat, jam 10 berangkat lagi ke pasar, beli gitu terus. Tapi, berhasil mengumpulkan uang dari situ? Alhamdulillah, berhasil. Nah, terus bagaimana akhirnya? Yang pertama saya beli itu, yang kunci yang paling mahal kan di bidang, apa, bikin wajan besi yang besar. Nah, terus udah ngumpulin itu, udah kebeli ini, baru ngumpulin tabung buat beli tabung. Tabung minyak tanah kan, pakai minyak tanah dulu. Kompornya pakai semawar. Jadi, perlahan-lahan mulai ngumpulin? Mulai ngumpulin, gitu. Oke, perlahan-lahan untuk? Setelah kumpul, tempatnya saya nggak punya. Tempat untuk membuatnya? Iya. Terus? Kebetulan ada tanah kosong, di dalam gong sekali, gitu. Saya bikin kayak kenang ayam, gitu. Sekitar ukuran 4 kali, 8 lah, 4 kali 6, gitu ya. Iya. Nah, di situ saya mulai, yang kebetulan mulainya kan momennya momen lebaran. Sesudah lebaran itu, saya buka. Mulai buka moci ini. Setelah saya bikin, kan banyak tamu yang ke Kasuari mencari moci. Kebanyakan yang nggak kebagian di Kasuari itu. Kebetulan saya bikin, jadi pelangganan di situ. Sesudah lebaran itu, kue-kuenya rata-rata udah habis. Udah habis. Jadi ketika ada orang yang datang ke sana cari. Nggak kebagian. Ternyata masih ada. Ternyata saya bikin, gitu. Kalau sekarang ditanya, apa hebatnya moci Kasuari Bakat Jaya ini gimana menjelaskannya? Menjelaskannya. Itu kan moci Kasuari dulu kan yang masih original itu pandan sama pisang ambon. Oke. Terus berinovasi terus, sampai sekarang udah ada 20 rasa. Jadi ini varian rasanya banyak ya sekarang ya. Varian banyak ya sekarang. Ini inovasi yang lain juga bikin begitu atau ini mikir sendiri? Istri saya yang suka berinovasi bikin. Oh jadi istri? Iya istri. Kalau gitu saya undang istri aja bukan Pak Ul. Betul, seharusnya begitu. Seharusnya begitu. Karena yang berperan dari ukurga saya itu sebetulnya istri, bukan saya. Di belakang suami yang sukses ada istri yang hebat. Jadi kalau mau dilihat ini berapa banyak moci yang terjual setiap bulannya ini? Hitungannya apa? Kilo, butir, atau apa ini? Hitungannya ya kilo. Kilo? Iya. Itu berapa kilo rata-rata? Rata-rata 500 kilo per bulan. Jadi penghasilannya di antara 350 juta sampai 500 juta. Wah kalau gitu saya lebih baik jadi pengusaha moci. Sebentar ya. Iya. Saya suruh istri saya belajar dulu. Lah kalau penghasilannya segitu ya. Banyak orang kepengen. Tapi kenapa ada yang sukses, kenapa ada yang tidak sukses? Sebagai pengusaha moci. Karena mungkin ya dari segi pemasaran yang susah juga menjaga kualitas yang kurang diperhatikan. Itu yang jadi tantangan ya. Yang jadi tantangan itu pemasaran sama kualitas. Sama inovasi tentunya. Iya inovasinya ya. Kalau selalu kita selalu mengikuti orang itu namanya juga ekor. Kalau gitu gak akan berhasil. Gak kemana-mana. Iya. Tapi kalau kita berinovasi sebagai kepala ya kita berpikir. Apalagi. Apalagi. Tapi kan Pak Ujang gak mikir, yang mikir kan istri tadi. Alhamdulillah. Karena dari hasil obrolan juga kan. Nyumbang lah. Nyumbang ide ya. Walaupun eksekusinya istri. Iya eksekusinya istri. Ada istri disini gak? Ada. Mana istri? Coba angkat tangan. Ah berdiri kita berikan aplaus tentu istri. Iya iya. Oke. Terima kasih ya. Baik sebelum kita lanjutkan. Kita simak dulu tayangan berikut ini. Kota Sukabumi merupakan kota kecil yang terletak di Jawa Barat yang terkenal dengan destinasi wisatanya yang indah dan mampu menarik perhatian wisatawan. Tak hanya itu, kota ini memiliki ciri khas makanan bernama mochi. Salah satu merek mochi yang melegenda di kota ini adalah mochi kasuari bakat jaya. Kesuksesan usaha mochi ini tak lepas dari kerja keras sosok sederhana bernama Ujang Sukarya. Sebelum menjadi pengusaha mochi, lulusan sekolah dasar ini pernah bekerja sebagai supir angkot selama 13 tahun. Profesi tersebut dilakukan Ujang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Di tahun 2006, Ujang kemudian memutuskan mendirikan usaha mochi dan memulai produksi pertama di dapur berukuran 4 x 8 meter. Dalam sehari, Ujang bisa memproduksi hingga 250 kg atau 1.750 ikat mochi. Dengan satu ikat berisi lima kotak mochi yang dihargai 50 ribu rupiah. Ujang menaruh kepercayaan penuh kepada 32 karyawannya. Selama 13 tahun di sini itu seperti ada rasa kenyamanan dalam bekerja. Gak agak seperti di pabrik-pabrik yang lain kan ya. Kalau di sini ada sedikit kelonggaran lah. Seperti saya masih bisa mengurus keluarga. Kalau ada keperluan apa-apa kita tinggal bisa minta izin atau apa. Karena mochi bak kacaya itu dibangun atas dasar kekeluargaan. Bahkan, Ujang rutin memberi penghargaan kepada karyawannya dengan memberangkatkan ibadah umroh ke Tanah Suci. Saya sendiri termasuk yang Alhamdulillah menempatkan kesempatan untuk diberikan, untuk berangkat umroh. Karena memang janji perusahaan juga, janji Bapak Ujang juga waktu itu. Bahwa insya Allah kalau memang ada rezekinya, setiap tahun, setiap ada rejeki, insya Allah semua karyawan akan diumrohkan. Keberhasilan Ujang selama 16 tahun mempertahankan kualitas rasa mochinya tak lepas dari jasa sang istri Sri Sulastri. Yang membantunya melakukan inovasi-inovasi rasa mochi dengan total ada 20 varian rasa mochi. Kini, mochi kaswari bak kacaya telah memiliki tiga cabang yang tersebar di kota Sukabumi dan menghasilkan omset hingga 300 juta per bulan. Meski telah menjadi pengusaha yang sukses, Ujang tak lantas menjadi pribadi yang pelit ilmu. Pabrik mochinya selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin belajar membuat mochi. Bagi Ujang, hidup bukan tentang perlombaan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Namun, lebih dari itu, hidup adalah tentang sejauh mana sudah memberi manfaat untuk sesama. Jadi, nggak pelit untuk berbagi ilmu ya? Banyak orang kan merahasiakan di kekepin gitu ya? Iya, merahasiakan ilmu kalau saya terbuka. Nggak takut jadi pesaing atau kompetita? Tidak, karena beramal itu kan tidak selalu dengan uang atau dengan harta. Tapi dengan ilmu juga, lebih bermanfaat ilmu akan sampai-sampai akhirat. Amin. Setuju. Jadi orang kalau beli paket ini, pilihan rasanya bisa macam-macam ya? Macam-macam. Jadi, kalau kayak begini ini berapa harganya ya? Yang itu Rp50.000. Kalau yang satuan ini? Sama Rp50.000. Oh, satu paket ini Rp50.000. Oke, mari kita rame-rame ke Sukabumi. Terima kasih Pak Ujang untuk ceritanya. Sukses selalu. Setelah ini saya akan mengundang dua anak muda yang menapaki jalan terjal untuk mencapai puncak. Climb to the top. Siapa dia? Siapa mereka? Ikuti terus, KKM. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk pendakian dari katakan katmandu Nepal atau di base camp yang pertama sampai atas turun lagi itu berapa lama? Total? Total kami membutuhkan satu bulan. Karena di dalam satu ekspedisi ini ada dua puncak gunung yang harus kita daki. Pada umumnya kalau ekspedisi itu biasanya satu puncak saja. Kalian dua? Dua puncak. Ini cerita tentang bagaimana menapaki jalan terjal untuk mencapai puncak. From zero to hero. Tapi yang menarik nanti ada cerita tentang pendakian yang sebenarnya. Apa yang dilakukan bukan kiasan. Karena dia mendaki gunung beneran. Dan gunungnya tidak tanggung-tanggung. Gunung Himalaya. Nah bagaimana cerita dua anak muda ini? Mari kita sambut. Ramadhani dan Yuli Ade Gunawan. Bawa apa ini? Apa kabar? Jadi kamu yang siapa? Saya Ramadhani Pak. Ramadhani. Panggilannya? Rama. Rama. Apa kabar Rama? Alhamdulillah. Berarti ini Yuli. Siap. Panggilannya? Yuli. Yuli. Siap. Oke silahkan di Deng. Terima kasih. Piala apa ini? Siap. Piala The Best Improve. The Best Improvement Team. Dari mana ini? Dari Piala Indonesian for Rescue Competition Pak. Se-Indonesia atau? Satu Indonesia. Wah nanti harus ceritain ya. Siap. Kalian berdua satu kantor? Satu perusahaan. Satu perusahaan? Lain kantor? Beda Pak. Kita beda set. Oke. Di mana? Perusahaannya apa? PT Putra Perkasa Abadi. Kalau posisi? Sekarang Yuli posisinya apa? Ya saya menjadi mekanik alat berat Pak. Ramadhani. Saya sebagai emergency response team. Tugasnya apa itu? Mengelola jika keadaan darurat terjadi. Siap-siaga jika keadaan darurat terjadi. Kalau gitu kamu tetap tinggal nanti. Dibutuhkan di sini ya. Yuli silahkan pulang aja. Di sini gak ada alat berat soalnya. Yang mendaki siapa? Saya. Mas Yuli. Oh. Jadi Yuli yang mendaki. Himalaya ini? Siap ya. Ini Himalaya beneran? Ya. Di Nepal. Nepal itu. Kathmandu. Ya. Naik dari situ? Ya. Mulai dari Lukla. Oke. Itu kan ketinggiannya berapa? 6.000... 6.100 Mbps ya. Tergantung puncaknya ya. Puncak yang mana ini ya. Tapi sekarang ada baiknya kita simak dulu cerita tentang mereka berdua berikut ini. Yuli dan Ramadhani, karyawan PT Putra Perkasa Abadi menunjukkan pencapaian luar biasa baik untuk dirinya dan perusahaan. Terlepas dari latar belakang mereka yang hanya seorang karyawan biasa. Memulai karir sebagai office boy di PT Putra Perkasa Abadi pada tahun 2017, tidak mengurungkan semangat Muhammad Ramadhani atau yang biasa disapar Rama untuk bekerja dengan tekun dan tak kenal lelah. Hal itulah yang akhirnya membuat pria kelahiran Kalimantan Selatan 29 September 1998 ini berkesempatan untuk mendapatkan promosi jabatan ke Emergency Response Team atau ERT pada tahun 2018. Saya melihat Mas Rama itu punya niat untuk berkembang. Jarang kita mendapatkan orang itu, pekerjaannya itu mungkin hanya sebatas office boy, tetapi dia memiliki semangat yang tinggi dan juga tidak pernah mengeluh. Jadi saya belum pernah melihat Mas Rama itu mengeluh sekalipun, belum pernah. Dengan kemampuan kompetensi strategi dan taktik yang baik, Rama juga turut mewakili tim ERT PPA dalam ajang Indonesia Fire and Rescue Competition. Atau IFRC tingkat dan berhasil memenangkan juara umum pada tahun 2021 dan 2022. Pencapaian ini mendukung rencana PPA yang akan melaunching tempat pelatihan Rescue National pada tahun 2023. Tidak hanya berkompeten di bidang pekerjaan, Rama juga merupakan sosok yang taat dalam beribadah. Bahkan ketika SMP, Rama berhasil mendapatkan juara Tilawatil Quran tingkat Kabupaten. Yuli Adi Gunawan, kru mekanik PT Putra Perkasa Abadi, berkesempatan menyalurkan hobi mendaki guduknya pada kegiatan ekspedisi PPA 2022 Himalayan Monte. Dalam mencapai target pendakian, diperlukan kesiapan fisik dan strategi yang matang. Bangga dan haru dirasakan Yuli ketika berhasil menjejakkan kaki di Mirapik, Pegunungan Himalayan Nepal. Sekaligus mengibarkan bendera merah putih dan bendera putra perkasa abadi. Keberhasilan mendaki puncak setinggi 6.476 MDPL ini melengkapi misi PPA Ekspedisi Himalaya menaklukkan dua puncak gunung di Pegunungan Himalaya, yang sebelumnya pada Oktober lalu mencapai Summit Island Peak. Terus meningkatkan target pencapaian, Ekspedisi PPA 2023 Himalayan Monte menargetkan mendaki ke level 2 dengan puncak setinggi 7.000 MDPL. Dan pada tahun 2024 menargetkan pendakian pada puncak tertinggi di dunia, puncak Gunung Everest. Dengan perusahaan yang memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk menunjukkan kemampuan yang dimiliki, Yuli dan Ramadhani belajar akan pentingnya jiwa pantang menyerah, dan terus memiliki mindset untuk terus bergerak menuju puncak. Wow, ini mulai dari Rama dulu ya, jadi dulu office boy. Oke, terus disini sejak SD membantu orang tua karena tinggal hanya sama ibu waktu itu ya, waktu masih kecil. Jadi tukang angkut padi, tukang angkut kayu, dapat uang bantu ibu. Terus waktu di SMP, SMA, sambil sekolah jadi kuli bangunan. Siap, betul Pak. Jadi kesimpulannya apa? Kalau mau sukses, jadi kuli bangunan dulu. Salah, ini hanya perjuangan hidup waktu itu ya. Setamat SMA, melamar di Petri Putra Perkasa Abadi. Siap. Dan disitulah awal mula sebagai office boy. Betul Pak. Tapi sekarang dipromosikan di jabatan? Emergency Response Team. Jadi sebagai anggota emergency response team ini, tugasnya apa aja? Jadi yang pertama, kita sebagai team emergency, jika terjadi keadaan darurat, kita setelah siap siaga. Kemudian jika kita dipanggil untuk respon, bencana, kita juga ikut. Jadi keadaan darurat, contoh yang disiap terjadi, terjadi kebakaran, bagaimana kita stand by ready, peralatan dari peralatan ready, bagaimana kita untuk merespon cepat jika terjadi kebakaran tersebut. Oke, jadi kalau ada kebakaran, ada gempa, ada bangunan rubuh, misalnya gitu. Pokoknya semua yang membutuhkan rescue ya. Siap. Itu tugasmu. Betul. Pantas itu ngecek peralatan apa, jadi peralatan kapanpun pada saat dipakai harus siap, ready ya. Nah, ke Mas Yuli. Siap. Mas Yuli, ada yang menarik dari perusahaan tempat Mas Yuli dan Rama bekerja ya. Artinya kegiatan untuk pendakian gunung ini itu mendapat dukungan juga ya. Iya. Dukungan penuh ya. Iya, kita bebas menyalurkan dobi ya Pak. Ada yang futsal, ada yang badminton, ada yang sepak bola. Itu dari PPA itu memberikan dukungan penuh kepada karyawannya. Oke, jadi disitu kan ada apa istilahnya tagline atau ada semboyan, ada moto dari perusahaan ya, climb to the top. Iya, climb to the top. Jadi bagaimana semua karyawan didorong untuk mencapai titik tertinggi ya, dari apa yang bisa mereka capai. Tapi itu bukan semata-mata kiasan, tapi itu adalah secara harfiah juga dilakukan ya, ketika mendorong Mas Yuli dan teman-teman ya. Timnya kelihatan cuma tiga orang atau berapa orang itu tadi? Yang ikut mendaki sampai puncak? Kami dari tim ekspedisi itu ada tiga orang. Terus berapa waktu yang dibutuhkan untuk pendakian dari katakan katmandu Nepal atau di base camp yang pertama sampai atas turun lagi itu berapa lama? Total? Total kami membutuhkan satu bulan, karena di dalam satu ekspedisi ini ada dua puncak gunung yang harus kita daki. Pada umumnya kalau ekspedisi itu biasanya satu puncak saja. Kalian dua? Dua puncak. Puncak apa aja itu ya? Puncak Island Peak itu ketinggiannya 6.100 mdpl. Oke, 6.100 mdpl. Oke, terus? Kemudian puncak yang kedua itu Merah Peak. Merah Peak atau puncak merah ya. Itu berapa? 6.400 mdpl. Oh, lebih tinggi ya. Ya, sebagai perbandingan ya, kalau di Indonesia puncak tertinggi itu puncak jaya ya. Di Papua sana ketinggiannya itu 4.884 meter di atas permukaan laut. Bayangin puncak jaya yang sudah ada saljunya ini di Papua itu masih, nah begini kira-kira ya. Dan kalian ada di sini nih ya. Padahal kamu kurus loh. Tapi sehat ya berarti ya? Alhamdulillah. Itu perlu latihan berapa lama untuk bisa sampai ke puncak? Kan gak gampang, karena oksigennya tipis, ketinggiannya luar biasa, dan salju. Sementara kita kan di sini gak ada salju. Berapa lama latihannya? Kita latihan intensif selama 2 bulan ya, karena untuk menyesuaikan di negara yang bermusim salju itu. Karena kan di porsi latihan kita juga sudah menerapkan ya nantinya di sana seperti apa, mulai dari pola tidur, pola makan. Oh itu sudah mulai dilatih itu ya? Iya, untuk mempersiapkan di gunung di sana. Malah didukung oleh perusahaan, dikasih waktu untuk latihan, dan kemudian didukung pembiayaan juga? Iya, semua pembiayaan semua disupport 100% dari PPA. Semakin cocok. Semakin cocok saya kerja di sini. Baik, bagaimana cerita kelanjutannya? Kita rehat senang, saya akan segera kembali. Tadi begitu ada bencana di Palu, berangkat ke sana juga? Siap. Oh, jadi tidak melulu di pulau Kalimantan juga ya? Seluruh Indonesia, Pak. Seluruh Indonesia. Jadi, jika terjadi bencana di seluruh Indonesia, kita tim PPA, grup, langsung turun ke bencana tersebut. Dikung oleh Didukung oleh Menarik ya, dari tugas yang diberikan masing-masing oleh perusahaan, ya Rama tadinya office boy, kemudian dilihat ada potensi, kemudian dipromosikan. Dan, saya dengar kan bukan cuma untuk menjaga keselamatan di area perusahaan ya, tapi karena saya dengar ada bencana-bencana di mana tim rescue dari PPA ini, putra perkasa abadi ini, itu dikirim juga untuk membantu ya. Jadi, tidak terbatas pada kepentingan perusahaan. Pertama, pernah ditugaskan ke bencana apa aja? Pertama, kali turun itu di bencana Palu, Pak, 2018. Oh, sampai di Palu? Siap. Tunggu, PPA ini ada di mana? Saya di ZBIB, Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan? Siap. Tapi, begitu ada bencana di Palu, berangkat ke sana juga? Siap. Oh, jadi tidak melulu di pulau Kalimantan juga ya? Seluruh Indonesia, Pak. Seluruh Indonesia. Jadi, jika terjadi bencana di seluruh Indonesia, kita tim PPA, grup, langsung turun ke bencana tersebut. Jadi, di Palu waktu itu, bisa cerita sedikit apa yang dilakukan di sana? Jadi, yang pertama, kita di Palu itu membantu pencarian, evakuasi, dan juga kita membantu membuka dapur umum, membuka posko kesehatan, dan juga WC, pembuatan WC umum. Oh, itu penting sekali itu. Siap. Katanya kamu juga pintar, karena pernah jadi kulit bangunan. Iya, betul, Pak. Jadi, kamu juga di sana katanya ikut bantu-bantu bangunan. Bantu, bikin WC umum. Oh, WC umum. Siap. Timnya ada berapa orang sih sekarang ini? Kalau sekarang, yang menyebar di seluruh set itu ada 50 orang, Pak. Karena set PPA sekarang ada 10. Nah, ini yang menarik ini, soal ini. Katanya ikutkan dalam lomba. Biasanya tim rescue itu lomba apa sih? Lomba, ini kan pomadam kebakaran, ya? Iya. Ada lombanya juga? Ada, Pak. Dan kalau lihat tadi, ada banyak penghargaan yang sudah didapat. Juara umum dua kali, Balakkan, ya? Tahun 2021 sama? 2021 sama 2021. Tahun nih. Dan ini jadi kembagaan tim kalian, ya? Siap. Ini se-Indonesia, kan? Se-Indonesia, Pak. Oke, kita berikan aplaus untuk Rahmat prestasinya. Jadi, nggak salah ya. Diberi kepercayaan oleh pimpinan, ya? Dan kemudian kamu bisa mengembangkan dirimu di dalam tugas yang baru, ya? Siap. Kembali ke Yuli. Siap. Tantangan terberat yang kalian hadapi ketika mendaki Himalaya dulu? Tantangan terberat adalah suhu, ya? Yang pertama suhu, terus kemudian di sana itu makanannya beda, Pak. Sama di sini itu semua makanan di sana itu rasanya sama semua. Ya, rempah-rempahnya kurang, ya? Ya. Jadi itu mempengaruhi selera makan juga, ya? Ya, benar. Padahal harus makan cukup itu di sana, ya? Ya. Jadi, waktu sampai di puncak island di sini, terus turun lagi kan naik ke puncak merah ini, ya? Merah peak. Itu berapa lama itu dari puncak ini menuju puncak ini perlu banyak waktu atau kalian sempat di base camp berapa lama dan seterusnya? Ya, waktu turun dari island peak itu kita menuju ke titik nol lagi, titik start kita memulai pendakian yaitu di Lukla, itu di Bandara Lukla itu sekitar 4 hari kita turun. Terus kita recovery di sana 2 hari, kemudian kita melanjutkan perjalanan lagi ke Merah peak. Berhasil, karena nggak semua tim berhasil, ya? Tadi berbagai negara juga belum tentu berhasil, ya? Ya. Faktornya itu cuaca, cuaca sama daya tahan tubuh sebenarnya. Oke, kita berikan aplaus untuk prestasi yang luar biasa. Jadi, makna climb to the top ini kamu jalani secara harafiah, ya? Betul-betul dari bawah gunung sampai ke puncak, ya? Ya. Dan sebentar lagi akan menuju ke puncak Everest. Ya. Kita doakan, semoga sukses juga untuk Rama, ya? Sukses lagi untuk ketiga kalinya. Cerita tentang orang-orang yang menapak karir, ya? Memulai usaha dari bawah, kemudian berhasil from zero to hero. Selalu memberikan inspirasi dan semangat bagi siapapun yang mendengarkan kisah-kisah seperti itu. Makanya banyak sekali pertanyaan, kenapa di acara KKND sering sekali ditampilkan kisah-kisah seperti ini? Karena saya selalu antusias untuk menceritakannya kepada siapapun juga, karena ini memberikan energi baru, semangat baru bagi siapapun yang mungkin hari itu mindset-nya bilang bahwa aku tidak akan sukses dalam hidupku. Atau merasa bahwa dia tidak akan punya peluang untuk menapak karir lebih baik lagi. Jadi hari ini suntikan semangat itulah yang ingin saya berikan kepada siapapun yang menonton acara ini. Nah, berikutnya tentu inspirasi baru yang akan kita dengarkan dari siapa? Dari Joko Triraharjo. Pak Joko, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya? Oke, silahkan duduk. Iya. Jadi Anda posisi dan jabatannya apa sekarang? Saat ini di PT Putra Perkasabadi sebagai Direktur Operasi dan CEO di PT Antaraja Mahadamakmurnya. Oke, cukup tinggi berarti ya top manajemen ini ya? Iya, iya. Tapi apa benar? Dulu Anda itu posisinya helper. Helper itu apa ya? Helper itu jadi pembantu. Jadi kami mulai bekerja sebagai tukang cuci mobil atau nyucikan mobil bos itu. Oh, mobilnya bos yang Anda cuci? Iya, nyucikan mobil bos. Kemudian tahun 90-an itu. Kemudian setelah itu di 91 kami naik pangkat jadi checker. Checker itu memberikan jam kerja untuk alat-alat berat. Jadi kalau ada operator-operator yang membawa blue doser itu, kami ngasihkan jam kerjanya hari ini. Becek gitu ya? Becek. Jam ini kerjanya berapa. Setelah satu tahun kami jadi operator. Jadi diangkat sebagai operator alat berat. Waktu namanya ORD, operator rental division. Kemudian satu tahun setelah jadi operator, kami setahun lagi, tahun 94 kami diangkat sebagai blaster atau jurur redak. Kemudian setelah itu naik ke surveyor. Jadi saya diangkat sebagai surveyor. Di mana surveyor itu memberikan tanda-tanda bendera-bendera sebelum operator-operator bekerja. Nah setelah itu kemudian kami 4 tahun setelah itu menjadi planning engineer. Planning engineer jadi bagaimana mendesain tambang supaya tambang tersebut adalah sesuai yang kita harapkan. Jadi tidak longsor berjalan dengan baik. Kemudian berjalan lagi di 2005 kami diangkat sebagai project manager atau manager project di 2005. 2008 kami diangkat sebagai operation manager, artinya membawai beberapa project manager. Kemudian 2011 kami diangkat di direktur operasi. Kemudian 2018 kami diangkat sebagai presiden direktur di sebuah anak perusahaan yang bergerak di pertampangannya. Wow dari helper ini ya. Jadi mulai dari helper itu artinya nyuci mobil, sampai sekarang di level tertinggi top management itu butuh waktu berapa lama tadi itu ya? Kami sampai 90 menuju direksi itu di 2010. Jadi kami butuh waktu kurang lebih 20 tahun. Dan ini kan menunjukkan tidak ada yang tidak mungkin ya. Semuanya mungkin. Dari helper itu kan, maaf ya, kan bawah ya. Iya, iya, iya. Sampai sekarang sudah sampai di top ya. Nah, Anda sendiri lulusan apa ya? Saya dari STM sama dengan Bang Andi ya. Jadi pelajarannya apa hari ini? Kalau mau sukses? STM. Masuk STM. Tapi pendidikan orang tua apa? Kami orang tua hanya lulusan SD, jadi waktu itu minis sekolah rakyat ya. SR ya. Kemudian ibu tidak selesai SD. Pekerjaan orang tua apa kalau gitu? Orang tua bapak saya sebagai tata usaha di Universitas Gajah Mada, jadi tata usaha yang suka ngetik itu. Bukan lulusan UGM ya? Bukan, lulusan SD. Lulusan SD tapi kerja di sana. Kemudian ibu saya bakul jualan lontong ya. Ada gula, ada beras, begitunya. Jadi jualan ada warung kecil. Jadi Anda bukan anaknya orang kaya lah ya? Bukan, bukan. Ya, menarik. Karena kalau sekarang saya tanya nih, pendidikan Anda terakhir pendidikan formalnya apa? Saat ini kami S3, dokter saat ini. Dokter? Iya. Dokter apa? Bidangnya apa? Kami di ilmu manajemen. Kalau S1-nya sama S2-nya apa? S1-nya kami di manajemen, S2-nya di teknik industri, S3 kita di ilmu manajemen. Artinya di sini juga membuktikan, kalau memang pendidikan kita hari itu tidak tinggi-tinggi amat, kita bisa melanjutkan ya. Karena Anda melanjutkan sambil bekerja berarti ya? Iya, betul semuanya. Membagi waktu antara pekerjaan dan sekolah. Sekolah. Berhasil. Alhamdulillah. Jadi dokter. Jadi dokter. Saya tidak. Baik. Akan menarik mendengarkan cerita Pak Joko, ya bagaimana nilai-nilai, prinsip-prinsip ya dalam hidup maupun dalam pekerja yang dia terapkan dalam dirinya. Sehingga dari helper bisa sampai pada top level manajemen. Bagaimana ceritanya? Ikuti terus GKMD. Di beberapa para pengusaha, itu jatuh bangun. Menurut keyakinan saya, bahwa supaya tidak jatuh tadi, itu harus diimbangi dengan riset, dengan pendidikan yang tinggi. Supaya dalam berkarir dia tidak pernah jatuh. Didukung oleh Didukung oleh Pak Joko, ini kan menarik ya, kisah perjalanan hidup Anda lah, dan karir juga. Dimana kan Anda dulu cuma lulusan STM, tapi berdasarkan semangat yang saya yakin pasti luar biasa. Karena nggak semua orang bisa sambil bekerja dan sukses. Karena banyak orang pilihannya antara dia sukses di pendidikan atau pekerjaan ketika sama-sama harus dijalani. Tapi Anda sukses, bahkan sampai dokter, disini sukses sampai presidir dan juga top level manajemen. Boleh cerita apa yang membuat Anda termotivasi untuk tetap sekolah? Ya, jadi kenapa saya harus tadi? Jadi pengalaman di beberapa para pengusaha itu jatuh bangun. Jadi pengusaha jatuh bangun. Nah, menurut keyakinan saya bahwa supaya tidak jatuh tadi, itu harus diimbangi dengan riset, dengan pendidikan yang tinggi. Supaya dalam berkarir dia tidak pernah jatuh. Baik, sebelum kita lanjutkan, ikuti dulu tayangan berikut ini. Mencapai kesuksesan bukan sekedar impian. Hal itu dibuktikan oleh Joko Tri Raharjo, pria asal Klaten yang memulai karirnya sebagai helper di salah satu perusahaan kontraktor pada tahun 1990. Tugasnya saat itu bermacam-macam. Seperti mencatat masuk keluar barang di gudang, hingga menjadi driver dan mencuci mobil operasional. Terus meningkatkan kompetensi, pria lulusan S3 Komunikasi Manajemen ini akhirnya bergabung di PT Putra Perkasa Abadi sebagai proyek manajer. Atas kinerja yang dinilai baik oleh perusahaan, Joko Tri Raharjo dipromosikan sebagai manajer operasi pada tahun 2008 dan sampai akhirnya menjabat sebagai direktur operasional pada tahun 2011. Pesan yang selalu ingat dan itu sudah dijalani oleh beliau, belajar itu tidak ada pernah berakhir. Dengan semangat yang sangat tinggi, dari karir yang sangat dari bawah, kemudian beliau menjadi seorang direksi, itu juga inspiring sekali. Kalau istilah sekarang itu yang sering orang sebut itu, from zero to hero, itulah beliau. Dirinya menjadi seorang panutan, baik dalam pekerjaan maupun dalam keluarga. Karyawan menghormati dirinya yang berhasil membuktikan bahwa kerja keras tidak mengkhianati hasil. Selain itu, Joko Tri Raharjo dikenal sebagai suami dan ayah yang baik. Di tengah kesibukan yang padat, beliau kerap kali menyempatkan waktu bersama keluarga. Pria yang dikenal dengan keramahannya ini juga selalu mengajarkan nilai kesederhanaan hidup dan sosialisasi yang tinggi terhadap sesama. Bahkan, sepertiga dari pendapatan Joko Tri Raharjo digunakan untuk berdonasi di Yayasan Rumah Harapan, institusi pendidikan Man Insan Cendikia Pekalongan, dan berbagi kepada tetangga sekitar yang membutuhkan. Satu hal yang kami sadari adalah rezeki itu kan juga ada bagian haknya untuk orang lain. Kami ada sebuah Yayasan yang bergerak untuk pemberdayaan ekonomi umat. Kalau ada masyarakat yang ingin usaha sesuatu, kesulitan modal, itu bisa kita bantu dengan penampingan. Terus kemudian kami beberapa anak aswa, anak yatim. Dirinya yang harus memulai karir dari nol, menjadikan Joko Tri Raharjo seorang pekerja keras, semangat dalam mencapai kesuksesan, dan mengerti arti kehidupan yang sebenarnya. Selamat tinggal! Nah ini kan Anda oleh perusahaan diberi kesempatan untuk mengembangkan diri ya, seoptimal mungkin kalau saya lihat, bahkan dikasih kesempatan untuk sekolah sampai dokter. Nggak semua perusahaan siap untuk berbagi waktu antara karyawan dan sekolah dari karyawan gitu ya. Tapi Anda mendapat kesempatan itu. Nah sekarang kalau pertanyaannya, apa yang dilakukan perusahaan untuk memberikan kesempatan pada generasi muda di PPA ini untuk juga tumbuh dan berkembang supaya sukses seperti Anda? Jadi sama, di kami PT Putra Perkasa Habili itu juga merekrut di ring 1 di daerah Tambang. Kami juga sekolahkan mereka dengan training, bahkan PPA hari ini membuat PPA ke Akademi. Jadi nanti dari ring 1, dari beberapa lokasi kerja, kita ada 11 lokasi di Indonesia, itu bisa kita didik di situ. Kemudian setelah itu, nanti di PPA, ini hanyalah menurut kami, yang kami sudah bertanya kemana-mana, penilaian karyawan yang fair itu di PPA. Jadi kita menggunakan sukses faktor. Apa itu? Sukses faktor adalah sebuah penilaian karyawan, di mana karyawan tidak ditentukan oleh atasan saja. Jadi atasan hanya punya proporsi 40 persen. Tapi teman kerja dan bawahan justru menentukan karir seseorang. Nah, nanti ketika nilainya tersebut ada di star, atau katakanlah IPnya 4 ya, 3,5 atau 4, mereka bintang, nanti 2 kali bintang, kita berikan biaya siswa untuk pendidikan. Oh, ada biaya siswa? Iya, kita akan siapkan seperti itu. Ketika 2 kali bintang, otomatis nanti bintang-bintang ini yang akan mimpin untuk company selanjutnya. Nah, tadi soal hobi tadi ya, Mas Yuli. Itu kok bisa didukung juga dengan waktu yang diberikan, dan juga dana untuk dia mengembangkan dirinya di bidang yang menjadi hobinya? Jadi sebenarnya kita sampaikan filosofisnya bukan hanya sekedar hobi beliau untuk naik gunung, atau mungkin ada yang ingin menyelam laut sedalam-dalamnya, dan lain sebagainya. Namun kita punya filosofis bahwa claim to the top ini, PPA akan naik ke puncak jadi perusahaan mining kontraktor terbesar di Indonesia. Nah, tentu saja ini butuh semangat. Tim kita ini yang naik ke puncak itu, kita harapkan memberikan semangat. Pada karyawan PPA saat ini ada 10.900, 11.000. Tahun depan ini kita akan nambah 4.000, kurang lebih di 15.000. Harapan kita, mereka semangat. Sehingga kita menjadi perusahaan yang terbaik dalam produktivitas, baik dalam penyediaan alat, baik dalam keselamatan. Inilah yang pantas untuk mimpin di negeri ini, menurut kami. Baik ya, kalau kita lihat Rama dari Office Boy juga dikasih kesempatan ya. Itu soal kompetensi ya. Pimpinannya melihat bahwa dia punya kompetensi lebih daripada tugas dia sebagai Office Boy waktu itu. Dan perilakunya tadi ya, dan motivasinya tadi untuk terus berkembang. Karena bisa jadi ada orang yang tidak punya motivasi untuk tumbuh dan berkembang. Rama dilihat punya, akhirnya dikasih kesempatan. Dan faktanya dia bisa membawa harum nama perusahaan berkali-kali dengan timnya. Bisa nggak sampaikan kepada siapapun yang menonton acara ini ya, prinsip-prinsip yang Anda pegang sehingga Anda bisa sukses. Jadi, Bang Andi atau para penonton semuanya, jadi bahwa kami sampaikan bahwa sukses adalah hak semuanya, semua orang. Jadi, apa yang saya jalanin, karena kami beralih dari tukang cuci dan lain sebagainya, kita berikan terbaik di setiap posisi kita. Memang selain kerja niatnya ibadah, juga kita berikan yang terbaik di setiap posisi kita. Nah, kemudian pasti orang itu melihat, kalau kita emas, akan tetap jadi emas. Jadi, intinya sukses adalah milik kita bersama. Bukan hanya orang-orang yang kaya, bukan orang-orang yang, maaf, punya posisi saat ini, dalam perintahan dan lain sebagainya, putra apa? Putra jenderal. Jadi, harus begitu. Jadi, semua punya kesempatan sama untuk sukses. Kita kira itu, Bang Andi yang bisa. Baik. Terakhir, ada yang mau disampaikan? Ya, kami sampaikan ke, untuk para pemirsa semuanya, kami mohon doa bahwa PT Putra Rp. Sabah Adi ini adalah company yang 100% lokal. Jadi, untuk memiliki perusahaan, itu syaratnya harus KTP Indonesia. Jadi, benar-benar kita merah putih. Kemudian, hari ini kita di maning kontraktor di posisi tiga besar. Kemudian, kami tahun depan akan, seperti tadi, kita mengirim ke mana? Ke Himalaya. Kita akan naik. Insya Allah, tahun depan kita akan jumping ke dua besar. Kami minta doa, mudah-mudahan kita berhasil untuk mencapai puncak. Mencapai yang terbaik di Indonesia. Climb to the top. Climb to the top. Baik, terima kasih Pak Joko ya. Dan, di akhir acara ini, saya akan berbagi buku juga. Berbagi kebaikan. Bagi siapapun yang menginginkan buku ini, caranya mudah. Cukup dengan mengikuti quiz di Twitter, Facebook, dan Instagram, Kick and the Show. Dan, bagi Anda tadi yang menonton episode ini tidak dari depan, Anda bisa mengikuti tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Ada juga cuplikannya di channel YouTube Kick and the Show. Dan, bagi Anda yang ingin berbuat baik, ada cara yang mudah, yaitu dengan klik benibait.com. Di sini ada teman-teman di Yayasan Cintabela YCB di Timika, Papua, yang sedang berjuang untuk menyelamatkan anak-anak yang kehabisan harapan karena hidup mereka mengalami kelumpuhan otak atau cerebral palsy. Di sana ada 102 anak-anak cerebral palsy yang membutuhkan dukungan kita semua. Ayo, kita bantu mereka dengan berdonasi melalui benibait.com. Klik aja kempen, ayo selamatkan anak-anak lumpuh otak. Akhirnya, semoga episode kali ini memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Terima kasih.